Bersambung Beginilah kencangnya angin puting beliung disertai hujan deras yang terjadi di wilayah kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Akibat peristiwa ini, lebih dari 150 rumah mengalami rusak berat hingga ambruk, bahkan tidak sedikit pula fasilitas umum dan pohon yang tumbang. Kini pihak TNI Polri dan BPBD pemerintah setempat telah melakukan pendataan dan membantu warga mengevakuasi barang berharga yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa, tapi banyak rumah yang roboh. Ada 136 rumah yang berat ada 6, yang sedang 130. Menurut warga, angin puting beliung terjadi selama beberapa jam. Saat peristiwa tersebut terjadi, sejumlah warga hanya bisa bersembunyi di dalam rumah. Sementara warga yang rumahnya sudah rusak parah harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gimana itu melihat angin itu lah, angin sama hujan. Nah itu kan saya masuk rumah, setelah itu angin itu lumayan besar itu, luar biasa lah itu angin. Jadi itu atap itu sampai guling-guling itu, hulung atap itu. Jadi belum sempat keluar, saya masih di dalam itu. Jadi perlahan-perlahan rumah mulai roboh. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Hanya saja bila melihat kerusakan yang cukup parah dan banyaknya rumah warga yang terdampak, kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Roma Fria Idham, Kompas TV, Lampung Morosaki Rumah, 120 ribu rumah. 120 ribu rumah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.